Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Ketemu lagi sama Mane dan Panda Dan kali ini kita di Ampas, tiap udah sepi banget Kenapa? Karena kita sampe di Ampas udah jam 8 seperempat Karena udah pengen banget Tapi disini masih banyak kok yang ngantrik Tuh tenang aja Hmm, enggak nama banget Akhirnya kesampean makan disini Hmm, benernya enak Biasanya kita yang mau ngasih Hmm, jadi penutup udon Oke, ya Oke 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 Oke, coba terpakai banget Oke 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 ya sama tofu ya ayam akhirnya kita datang jam berapa dan ternyata sepi-sepi senang banget jadi kalau apa-apa datangnya setengah sembilan ini adalah free refill aku yang lemon tea ini panda yang oca yang sangat menikmati jadi buat teman-teman yang kangen sama marugame ini adalah abura abura beef terus aku tambah 4 telur terus panda dia niku karena dia berkuah-kuah dan ini teman-teman mie itu segini yang membedakan udon, makanya kita udon gak pernah ajakin mama karena nih segini mie minumnya itu oca refill dan lemon tea refill lengkapnya adalah kayak biasanya ada cabai dan tempatnya bersih karena sepi banget ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo ketemu lagi sama Manda dan Panda dan kali ini kita diampas dia udah sepi banget kenapa? karena kita sampai diampas udah jam 8.14 karena udah pengen banget tapi disini masih banyak kok yang ngantrik tuh tenang aja nah jadi kita pesen disini adalah abura dan juga ini adalah niku udon sekarang nah sama ini ya kakeyage terima kasih nah ini adalah kakeyage dan ini adalah tofu terus kelengkapnya udah ada ini adalah cabai kemudian loncang dan juga kremesan kremesan tolong nah sekarang kita mau cip pandai cip niku udonnya dulu ya tidak sering sih niku udon emang selanjutnya selanjutnya pastinya pasti rasanya tetap enak jadi kuahnya dulu ya omong ngobati banget temen-temen aku tuh takut banget loh makan disini andaikan di gofood juga ternyata rasanya tuh beda ya kan kenapa pak pas ya pak cacingnya ya nah sekarang giliran aku menikmati si abura ini tadi oh iya pak ini dong gimana rasa karyagenya dia makan sayur bakwan sayur tuh cuma disini doang kita makan sayuran tapi dirumah aku cobain gak bisa ya padahal isinya cuman cuman kayak gini doang gitu tuh cuman kayak gini doang tapi kenapa aku gak bisa ya bikin dirumah ya akan kita coba deh nah sekarang 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 manda mau makan habura nah jadi sekarang aku mau makan habura tapi aku tuh curang aku tuh tanya ngicip dulu nih pokudonya panda jadi ini gak kita turunin tapi mau kita puter aja ini kucing ya pandai ya bisa Allah 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 abadi tangan banget makasih Pak sekarang baru aku menikmati abu raku, agak deket dong biar saat aku tarif ini aku acak-acak abu raku itu sausnya baunya itu mirip-mirip kayak disular mandarin ini ada yang slice gitu sekarang sama jadi kita icip-icipan pandai sekarang icip abu raku kayak apa rasanya ini tanpa kuah ini unik kan? jadi pandai seneng mana? niku apa abu raku? dua-duanya enak dua-duanya enak ya tapi sebenernya kalau kita berdua seleranya masih niku udon ya? iya jadi masih yang kuahnya dapat ini pokoknya recommended lah ya kemudian ini adalah tofu pandai icip satu dong ini tuh kayak kembang tahu gitu ya aku juga enak banget aku seneng terus yang ini aku juga icip ya ini di silam rahim ini tuh perpaduan kentang wortel sering apa bang bumbay unik gitu lah pokoknya oke deh jadi gitu ya temen-temen ini sekian review dari kita jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ditunggu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah